Halo, nama gue Dava Amrullah, gue seorang fotografer. Pada Maret 2021 kemarin, foto story gue dibagikan oleh Instagram National Geographic Indonesia edisi memperingati setahun pandemi berjalan di Indonesia. Foto itu gue ambil saat gue jadi pasien COVID-19 dan harus diisolasi di Huzmatit Pademangan. Ketika gue berada di Huzmatit Pademangan, gue berusaha mengabadikan dan juga mengambil beberapa momen foto dan juga video yang akhirnya foto tersebut gue arsipkan dan juga gue bagikan di Instagram. Dan video sendiri gue jadikan sebuah film dokumenter. Gue mengambil momen ini adalah ketika jam olahraga. Jadi ketika ada di Huzmatit, kalian itu akan mendapatkan jam bebas keluar kamar pada pagi hari untuk melakukan olahraga. Biasanya orang-orang berkumpul ke sekitar halaman ataupun ada yang di daerah balkon dari Huzmatit Pademangan. Nah, biasanya ada yang melakukan olahraga secara individu ataupun ada yang melakukan olahraga secara kolektif. Dan di sini gue melihat ada sekumpulan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang melakukan senam. Lalu gue dekati mereka tanpa mendistraksi kegiatan mereka, tanpa mengarahkan kepada mereka untuk berpose. Jadi ketika gue datang, gue melihat sebuah momen di mana mereka sedang sibuk melakukan aktivitas gerakan senam. Gerakan senam yang dilihat melalui handphone dan menghadap langsung ke arah panorama gedung-gedung yang ada di Jakarta. Lalu gue berusaha mengabadikan dengan mengambil gambar tersebut. Karena itu pagi hari, gue merasa ada yang unik dari segi pengambilan gambar karena situasinya mereka membelakangi matahari sehingga muncul bayangan sesuai dengan gerakan mereka yang cukup panjang karena waktu itu masih pagi hari. Sehingga tercipta refleksi bayangan dan juga bagaimana gue mengambil sudut balkon tersebut sehingga membentuk shape segitiga dan juga pattern yang dihasilkan oleh keramik. Sehingga terciptalah komposisi yang bagus menurut gue karena secara natural mereka melakukan gerakan senam tanpa rekayasa gitu. Karena kalau misalnya gue arahkan mungkin tidak mungkin senatural ini gerakannya gitu. Untuk foto ini gue sedang jalan-jalan waktu itu. Sama di jam pagi juga dan gue melihat ada ibu-ibu yang melihat ke bawah untuk melihat aktivitas orang-orang yang ada di bawah. Dan akhirnya gue berusaha untuk mengambil frame dimana si ibu ini berada di pojok kiri bawah terisolasi. Dimana di depannya itu terdapat background yang teksturnya cukup berasa dari gedung-gedung, dari jendela-jendela gedung tower yang berbeda di Wisma Atlet. Lalu terjadi pemisahan antara foreground dan background itu dimana ada garis, sebuah garis yang memisahkan yaitu tembok yang dipegang oleh ibu tersebut. Sehingga terjadi sebuah ketergangguan diantara gambar tersebut menurut gue. Yaitu si ibunya ini. Sehingga kalau misalnya orang melihat gambar ini, maka orang tersebut akan fokus kepada si sosok ibu yang ada di gambar tersebut. Foto ini gue ambil saat gue sudah turun dari balkon yang ada di atas menuju ke bawah. Dimana banyak sekali aktivitas penghuni Wisma Atlet yang sedang berjemur, sedang olahraga, dan juga mungkin sedang bercengkrama dengan orang lain atau kerabatnya yang juga ada di Wisma Atlet. Gue tidak berusaha untuk mendirect salah seorang ataupun orang-orang banyak untuk melihat ke arah kamera. Gue berusaha untuk tetap diam dan membuat mereka melakukan aktivitas selayaknya apa yang mereka lakukan gitu. Sehingga kita bisa lihat banyak sekali aktivitas yang dilakukan. Kita melihat ada orang berjalan di depan sebagai foreground yang blur, dimana shutternya gue ambil sengaja agar tidak freeze gitu. Gue ingin memperlihatkan bahwa sosok itu bergerak gitu. Sementara di belakangnya itu ada orang-orang yang berjemur dengan jarak-jarak yang terpisah gitu. Disini gue juga mau memperlihatkan beberapa bentuk dari komposisi bangunan Wisma Atlet gitu. Kenapa gue tidak mengambil dari depan sehingga terjadi komposisi yang simetrikal. Tapi gue berusaha untuk menampilkan visual dari gedung Wisma Atlet. Kita bisa lihat banyak sekali bentuk yang dihasilkan oleh bangunan Wisma Atlet di belakangnya sebagai background dari foto ini. Dan juga tidak melupakan aspek human interest yang terjadi di foto tersebut. Lalu foto ini gue ambil ketika gue mengamati segerombolan anak muda yang sedang... Ini bukan melakukan senam tapi sedang mengambil video untuk TikTok gitu. Karena gue bisa mendengarkan dari musiknya gitu. Sementara di sisi lain ada seorang bapak-bapak yang sedang berolahraga. Dia sedang jogging. Terus dia memutari sekitar balkon tersebut gitu. Dan gue mengamati gerakan bapak ini secara berulang gitu. Awalnya gue berusaha untuk memikirkan bagaimana gue mengambil gambar ini agar terlihat berbeda gitu. Gue ingin menciptakan sebuah jarak. Gue ingin menciptakan sebuah batas yang terjadi di antara si anak muda dan bapak-bapak. Nah akhirnya gue masuk ke dalam. Itu ada di bawah bangunan lah. Di area terbuka. Dan gue ngeliat ada pemisahan yang membuat terjadinya frame within frame di dalam gambar tersebut gitu. Dan gue memfokuskan bagaimana si anak muda itu berada di... Anak segerompolan anak muda itu berada di tengah. Dan juga si bapak terdapat di bagian yang terpisah gitu. Dipisahkan oleh setiang yang ada. Gue mendapatkan momen ini adalah ketika anak muda itu sedang mengangkat tangan. Sementara bapak ini sedang menunduk. Jadi terdapat sebuah... Apa ya kalau bisa dibilang? Sebuah perbedaan lah. Sebuah perbedaan yang mencolok antara generasi tua dan generasi muda yang terdapat pada satu gambar gitu. Selengkapnya kalian bisa lihat di Instagram National Geographic Indonesia untuk melihat hasil karya foto gue. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan dari foto breakdown kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Berikan like jika kalian suka dengan videonya. Lalu bagikan juga kepada teman-teman. Dan juga jangan lupa subscribe channel ini. Thank you.